musik 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 ini gue lagi ketemu sama beberapa abang-abang yang disini disini ada oh iya kalo boleh tau dengan abang siapa yang disini iya jatoh lu kena bang siapa? bang indra bang gilang nama namanya bang gilang juga pasaran banget bang namanya bang bang antok kalo yang disini satu lagi bang rori sebelumnya makasih banget nih bang kalo mau ngeluangin waktunya buat gue disini boleh ngobrol-ngobrol sebentar oke bang kayaknya agak geseran aja deh bang biar agak mepet gapapa bang yang mahrumnya kan hahaha oke gue kebetulan disini pengen ngobrol-ngobrol pengen nanya-nanya nih bang buat abang-abang ojol yang disini yang ganteng-ganteng ini kayaknya muka-muka lelah gitu ya wajah-wajah membosankan wajah membosankan wajah-wajah saya gojok oh dari gojok pantesan satu ditutup ya biar gak ketahuan oh kalo ketahuan disingket gini kalo beli tahunnya dari bang indra sendiri udah berapa lama bang jadi ojol? 2 tahun bang buset 2 tahun lama banget sama sambilan gawe juga jadi dulu sampingannya ojol sekarang malah digelutin kayaknya kenceng nih dari ojol kalo dari ojol bilang kenceng sih gak sama aja sama kerja cuman kalo di ojol jatuhnya lebih banyak waktu buat apa namanya tuh nyantai lah jatuhnya gak diburu-buruin sama kerjaan jatuhnya kita yang bisa manage waktunya ya bisa ngatur kalo dari bang gilang sendiri gimana bang? udah berapa lama jadi ojol? udah 3 tahun luar biasa ini senior ya senior bang ya walaupun beda jaket senior bang ada kelukesannya ga? kenapa milih gitu? kadang-kadang panasan-panasan kadang hujan-hujanan iya bang sih emang bener dimotor sih ya kalo dari bang gilang yang satu lagi nih ya udah 2 tahun sih aneh bang 2 tahun lumayan juga ya lama 2 tahun kalo yang abang ini satu lagi tadi siapa nama gua lu padah? anto bang anak tukang ojek online anjir anto singkat anak tukang ojek online anto, pokoknya 2 udah berapa lama bang anto? baru bang baru berapa lama? 2 tahun? iya sehari anjir kalo yang abang sorusnya tadi? bang rori berapa tahun bang rori? kurang lebih dari 3 tahun 3 tahun sama nih seperan bang seperan satu angkatan kalo boleh tau nih buat abang abangnya kalo kesal jadi ojul apaan sih bang? ada ga misal? kalo kesalnya kita mainin sama orang kantor di mainin sama orang kantor di mainin gimana? terkadang kalo CS customer yang komplain cepat ditangkepin tapi kalo driver iya iya doang lama ya bang? sikapnya lama sikapnya lama berarti pilih kasih ya pilih kasih siin dulu dong makanya dia ngerti yang namanya driver dia mah tau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge bener 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 lumayanin tonton besok akuni ngilang ga narik ya tau ini besok akuni ngilang ga narik nih perlu, narik begini mau gimana lagi hati-hati bang di-suspend kagak kagak masukan ini mah masukan bener ada lagi ga bang? mungkin dari keleksa dari harga tarifnya kah? atau dari kalo harga sih engga mungkin paling bonus bonusnya kenapa nih? yang makin, makin isinya makin ngecepit jadi nyiksa, makin nyiksa emang kalo dulu kalo boleh tau kayak gimana? kalo dulu tuh, main, kita main pantat jatuhnya kita bawa 10 pantat aja udah ketahuan minimal 10 ribu kita nyangkut dapet, sekarang? kalo sekarang tuh kita nyari ngejar berlian mending berliannya bisa dijual ini kan kaga itu sistemnya kayak gimana tuh kalo boleh tau? kalo berlian itu jatuhnya modelnya kayak satu, satu pantat aja kita ngejar berlian narik satu pantat lah misalnya satu orang itu dapet 8 berlian itu kita nyari 100-100 berlian baru dapet 12 ribu ya pokoknya kalo jam biasa itu 8 berlian dari satu customer kalo jam sibuk gini 10 berlian kita harus nyari 10, sama aja sih sebenernya cuman lebih enak dulu ada jam sibuk, super sibuknya kalo boleh tau nih? sehari paling sedikit berapa customer paling banyak berapa? kalo boleh tau bang Indra kalo aneh males-malesnya paling 10 nyari paling 10, paling sedikit jadi 100 ribu paling udah pulang kalo lagi males-malesnya kalo lagi semangatnya paling banyak berapa? ya bisa nembus 300, 300, 300, 500 luar biasa kalah bang lagi bener-bener rajin ya tapi jarang rajin ada ga sih kelukesannya kalo bawa customer tuh yang kayak gimana? biasa kan suka ada yang ah customer-nya yang banyak ngel nih atau customer-nya yang malah apa aja nih? bawa bangci what? gue penasaran nih yang ini dapet bangci kalo yang bangci itu kadang megangnya di paha tuh nah gila gini megangnya lain nah udah ne turunin jalanan udah lah gitu kalo gak ada suka sampe malem berarti? apanya? kalo gak ada berarti sampe malem? sering malem malem dapet yang yahud-yahud pernah? oh ini ada veteran dari ini kayaknya dari tahun 2010 ya? 2010 sebelum masehi abang siapa namanya ini? saya saya ical ini kayaknya dari tadi gua liatin gacor banget ya ngomongnya dari tadi emang bang bang ngomongnya doang gacor bang akunnya anyup gitu ya paling kalo bawa Chinese aja bang iya kalo bawa Chinese orang-orang Chinese pasti kalo ngomongin politik mulu iya kalo gak ahok Jokowi udah gitu bang dia bingung bang mau ngomongin masa depan sama lu bang ntar bingung dia ayo bang ayo bang kalo jam sibuk kalo yang orderannya jauh ntar dulu deh malaman dikit deh iya kalo jam sibuk kalo jauh-jauh sayang waktunya iya bener macet abis waktu gitu dia ngejar makan bang lapar dia kalo ngejar poin gitu abis waktu anjay hahaha nah kalo yang bawahnya semok gimana dia mau nah tetep kalo jam sibuk mah urusan poin-poin dulu hahaha hahaha lu pernah gak dikatain sama customer? hitem sering ya kalo hitem ya iya hahaha kemarin kita dapet customer bang hitem banget sih bang nah ya kita makan ngejek ya katanya hitem hitem ya hahaha 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 biasanya nih kalo dari customer-customer sendiri biasanya kan suka ada tuh yang ngasih tips atau apa maksudnya semuakah atau rata-rata itu udah jarang bang sadaran masing-masing sih ya kalo tip udah jarang udah jarang ngasih tips masing-masing jangan mungkin lah ngejekit kalo tip kalo gua pribadi sih jarang eh lu jarang bawa pantat jarang bawa orang misalnya barang apa yang kerjanya bawa paket mulu kebanyakan bedanya bawa paket sama apa kalo orang kan jatuhnya gini bang kalo orang emang sih dia banyak kan nge-tip iya cuman kalo barang kan udah jatuhnya e-commerce yaudah makasih doang kalo harga segitu ya segitu karena yang bayar emang bukan dia gitu masukan nih kalo yang buat bawa paket ya kan apa nih ya pengertiannya uang parkir oh iya bener-bener kadang kita kalo paket instan yang cuman bawa satu paket mah ya kita maklumin ya kan kalo cuman 2 ribu 2 ribu yang kadang mah yang sakit hati tuh grab express someday atau nggak gosin someday sama tuh apa tuh kenapa bedanya kan kalo kayak gitu kan kita di salam minimal lebih dari 3 4 paket kadang kalo ngambilnya di semua semuanya rata-rata ngambil di dalam gedung kan gitu itu otomatis parkir ya sudah parkir sekarang dipotong 20% penghasilan tambah parkir lagi kalo ada 5 paket semuanya parkir berarti cepan dong tambah kurang lagi penghasilan kita otongan lumayan ya 10% iiii dari hargo 100 ribu jadi 80 ribu dikurangin lagi sama parkiran jadi 70 ribu belum bensin jauhnya 0,7 ribu kenal lagi kotakannya iya itu dia lokos aja disitu jauh katun doang apa nih apa nih orang makin kerja gajinya makin naik ini gua lama di online lama-lama hancur pendapatannya gelap pokoknya maka lo kan mitra masukannya gitu aja sih oke makin lama kita pendapatannya makin turun kalo orang kerja makin lama makin naik pendapatannya gitu aja sih prinsip kerja kan harusnya semakin aman semakin bagus kedapat oke siap berarti ada masukan juga tuh kali aja nonton ya orang gerai pusatnya mungkin gak mungkin bang gak mungkin gagal main youtube katanya kayak gitu orang sibuk mana nonton youtube orang-orang gabut doang yang nonton youtube ya kali bang lah gua main youtube ayo beda orang ngono sibuk banget bang enjir iya sih tapi gak apa-apa sih masukan aja kalo bukan buat orang pusat bukan buat orang kantor seenggaknya dari customer-nya yang saling ngerti ya kan bener ya kita mau gimana lagi gitu ngikut sama kita kan kerja disini doang kalo kata orang yang di negara ono kan negara miskin gitu kerjanya cuma ngojol doang iya seenggaknya buat customer yang ngeliat ya buat masukannya seenggaknya saling menghargai dan ya saling mengerti aja sesama kita membutuhkan satu lagi bang buat customer bang apa nih apa nih kayaknya serius tunggunya jangan terlalu lama iya emangnya situ doang yang mau naik dibalikin sama customer-nya bang ente kalo dicet bales bang kalau kamu bales 10 dong jangan suka gantungin orderan bang iya oke mungkin itu sedikit kelukesannya dari tim ojol gitu kan dari rekan-rekan kita disini semoga menjadi inspirasi buat temen-temen semuanya yang mampir dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi oke terimakasih gua izi motovlog selamat siang selamat siang